Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum membuka wadah wisata siring untuk berbagai aktivitas. Walaupun beberapa wadah wisata yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah ada yang dibuka. Ada beberapa masukan agar siring tersebut dibuka akan dikoordinasi dengan seberatan instansi terkait lainnya terlebih dahulu khususnya tim Satgas COVID-19 Banjarmasin pihak kecamatan Wan Kelurahan. Pemirsa untuk khabar lebih lengkapnya bisa pilih saksikan yang satu ini. Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum membuka wadah wisata siring yang memanjang di kawasan Jalan PRT Ndean Banjarmasin Tengah untuk berbagai aktivitas. Walaupun beberapa wadah wisata yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah ada yang dibuka. Kepala Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin, Mi Ihsan Al-Hak, Wai Takwani Prima TV jelang tengah hari Senin 21 Juni 2021 memandahakan woyah kasus COVID-19 menurun wan seluruh kelurahan di Banjarmasin sudah memasuki zona hijau, sempat dua canakan membuka kembali wisata siring Tendean. Lantaran kembali ada zona merah, di beberapa kelurahan maka rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Ihsan Al-Hak pun mengakui bila di akhir pekan sebagian warga yang berlalu lalang atau jogging di kawasan siring PRT Ndean. Pihaknya pun kadang melarang aktivitas olahraga tersebut, asalkan sifatnya mobile. Larangan yang dilakukan adalah menggelar event. Menurut Ihsan Al-Hak, ada beberapa masukan agar siring tersebut dibuka nangkaya sebelum adanya COVID-19. Namun masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan seberatan instansi terkait, lainnya khususnya tim Satgas COVID-19 Banjarmasin, pihak Kecamatan Wan Kelurahan. Ihsan Al-Hak membuka kawasan wisata siring Tendean tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari tim Satgas karena bukan hanya kewenangan dari Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin, apalagi waktu ini kasus COVID-19 ada yang meningkat di beberapa daerah dengan varian barunya. Sehingga sebelum dibuka maka perlu dipertimbangkan dengan mantap. Ihsan Al-Hak menyatakan siap membuka kawasan wisata siring Tendean dan asalkan ada yang bertanggung jawab melaksanakan pengetatan protokol kesehatan di kawasan tersebut. Kita belum merekomendasi lah dari Satgas, karena soal itu bukan Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata lagi, peranahnya. Jadi ada tim Satgas yang melihat, melihat pertemuan terhadap itu kan, apalagi tadi kasus COVID-19 ini sudah makin naik nih beberapa daerah. Dan tentu ini kan koneksinya dengan banjarmasin juga, karena salah satu media transfer COVID-19 itu kan melalui pergerakan orang, melalui pesawat, melalui kapal laut, kayak gitu. Pernah kita ini sudah banyak hijaunya jarum aja, banjarmasin? Ya sebaiknya kita data dari ini, tapi sebenarnya siapa aja, ada masalah. Artinya kalau dia buka, buka aja. Buka hari ini, esok aja buka. Nah, begitu kan. Nah, tetapi tidak sebatas buka, nah siapa yang melaksanakan pengetatan protokol kesehatan itu. Isan Al-Hak menambahkan bila dinasnya hanya memiliki satpam petugas kebersihan wan tukang kebun, sehingga kereda petugas atau perangkat yang secara khusus bisa menjaga pengetatan protokol kesehatan di kawasan terbuka tersebut. Terima kasih.